Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Ubuntu 20.04 pada virtualbox nah saat ini saya mau nge-share ke teman-teman dan beberapa aplikasi yang cukup penting di Ubuntu yang biasanya kita gunakan untuk pembanding ya software yang biasa digunakan di Windows yang pertama yang saya rekomendasikan adalah Thunderbird Thunderbird ini adalah pengganti Outlook kalau misalkan teman-teman biasa menggunakan Outlook di Windows untuk installnya teman-teman bisa menggunakan terminal seperti ini ataupun teman-teman juga bisa menggunakan software manager dari sini ya Hai yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman menginstal teman-teman harus terkoneksi dengan internet ya teman-teman bisa kita klik bagian searching ini ketikin di sini Thunderbird nanti akan muncul installer dari Thunderbird itu Hai bentarnya masih loading ya Hai Thunder Hai kenapa nggak ada Hai Oh pakai H ini Hai hunder nah salah ngetik ya nggak keluar nah ini Thunderbird mail yang ini ataupun kalau misalkan mau install dari sini juga bisa sudo apt-get-install Hai nah Thunderbird ini tinggal tekan enter saja masukkan passwordnya nah dia akan mulai proses mendownload file-nya sekitar 200 Mega an lah kalau dilihat di sini 50 malah 50 Mega Hai nah kita tunggu sebentar ya supaya nanti terlihat Bagaimana tampilan Thunderbird di Ubuntu ini masih proses nah ini sudah selesai Nah kalau sudah selesai gini teman-teman bisa langsung ping panggil dari sini Hai nah Hai nah seperti ini ataupun teman-teman bisa panggil dari sini ya dari aplikasi Nah udah langsung munculkan Thunderbird ini untuk setupnya seperti ini ini contoh saja ya ini tidak akan saya setup dulu Hai Oke kira-kira kayak gitulah kalau kita close dia akan close kalau misalkan teman-teman mau lihat ya di sini sudah ada Hai tinggal di klik saja Hai Maka dia akan Hai muncul sama kayak tadi oke Hai nah ini saya clear dulu Hai 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 ya clear dulu Nah itu untuk aplikasi yang pertama nah kemudian yang kedua saya merekomendasikan WPS untuk pengganti Microsoft Office kenapa tidak merekomendasikan LibreOffice nah WPS ini lebih mendekati kemiripan dengan Microsoft Office jadi kalau misalkan teman-teman ada yang terbiasa dengan Microsoft Office dan sering menerima file bertipe ekstensi ekstensi ekstensinya Microsoft Office nah dengan WPS ini bisa dibuka dan diedit tidak mengalami kendala biasanya kalau pakai Hai LibreOffice itu suka ada beri yang berantakan Hai yang pakai ini VPS ini jauh lebih baik dibandingkan dengan LibreOffice untuk edit dan dan modifikasi dengan tipe ekstensi yang sama dengan Microsoft Office Hai nah WPS ini bisa teman-teman install langsung dari sini Hai nah yang ini Hai ataupun teman-teman juga bisa download dari Hai nah situs resminya ya Nah ini WPS di sini ada WPS Office for Linux Nah biasanya kalau yang di di website resminya ini lebih up-to-date Hai dibandingkan dengan yang ada di marketplace sini ya Hai nah saya sudah berhasil mendownload satu nih yang bagian ini nih Hai nah sekarang kita coba install untuk WPSnya ya nah file-nya ini Nah kalau ekstensinya.deb seperti ini teman-teman bisa langsung double-klik tapi kalau misalkan yang yang ekstensinya dotar itu harus diekstrak dulu kemudian nanti baru bisa di install Nah kalau yang ekstensi seperti ini bisa langsung kita install Hai tinggal di double-klik aja karena untuk Ubuntu Linux Mint itu bisa langsung di install seperti Windows ya beda dengan Linux Linux yang distro lainnya yang harus selalu menggunakan terminal nah ini ketika teman-teman prosesnya seperti ini untuk installnya dia langsung ada package installer namanya ini tinggal install aja Maka teman-teman tinggal masukkan passwordnya ini sudah bisa di install nih installnya prosesnya offline Cuma kita harus download dulu filenya supaya nanti file ekstensi.deb ini bisa langsung di install secara offline Hai nah ini proses installingnya nih Hai teman-teman kalau misalkan sudah seperti ini bisa langsung lihat ya bisa lihat dari sini Hai nah kemudian ketikin nih WPS Office 2019 tinggal confirm checklist habis itu dia akan ngelontok ini sudah yang terbaru ya kalau mau bikin dokumen baru tinggal new tab nanti tinggal apa nih dokumen Excel atau presentasi Oke itu untuk WPS kemudian untuk rekomendasi aplikasi selanjutnya adalah Remina untuk pengganti remote desktop di Linux nah ini kita bisa pakai ini aja software manajer Hai Hai nah rem Ayo kita ketikin Remina nah ini Remina ya remote desktop laptop kalau kita klik nah ini kecil sih file nya cuma Hai lumayan gede sih 175 MB sayaisnya nanti kalau misalkan saya install lagi lama lagi ya ya teman-teman kalau mau download dan tinggal download aja nih fungsinya mirip dengan remote desktop di Windows ini sebagai pengganti remote desktop di Windows nah ini saya rekomendasikan karena saya sudah coba ini lumayan bagus ya tinggal teman-teman install saja nih tinggal klik ini ataupun kalau mau pakai terminal juga teman-teman tinggal sudo APT get install ini bisa langsung disini ya karena repository nya sudah terdaftar untuk Remina ini Hai yang bisa langsung seperti ini itu software yang selanjutnya kemudian selanjutnya juga saya merekomendasikan software visual studio code visual studio code ini untuk programming ya di teman-teman yang memang biasa programming ini Hai teks editor yang sangat populer saat ini ya jadi hampir kebanyakan para pengembang menggunakan ini untuk tools codingnya ini visual studio code Hai lama sekali kalau di situs resminya kita coba ya Hai ini Hai visual studio code nah disini ada buat Linux ingat kalau buat Linux karena ini turunan dari debian download yang ekstensinya.deb supaya gampang installnya nanti nah ini kan ada.deb pada rvm nih nah ini pakainya yang ini kalau downloadnya nih yang.deb biar langsung di double-click bisa langsung di install Hai ataupun bisa yang tadi dari sini juga bisa dari software manager ataupun dari sini juga bisa visual Hai visual Hai studio ini agak susahnya Hai tapi yang paling mudah sih ya sana kan nginstal dari sini ya download dari situs resminya nanti teman-teman akan mendapatkan yang terupdate kalau download dari website resminya ya gitu Hai kemudian yang selanjutnya adalah di beaver sama di beaver juga ini adalah sebuah tools yang digunakan untuk manajemen database Hai kalau teman-teman bisa-biasa menggunakan multi database Hai nih ini sangat bagus ya karena dia multi database yang bisa di remote Hai nah disini ada untuk Linux Hai nanti kali lakukan download Hai nanti ada yang interface ataupun community yang untuk enterprise tentunya sebayar kalau community ya ini tidak berbayar nah sama seperti tadi pilih yang debian yang ini kalau misalkan Ubuntu kalau redhead dan sebagian yang lainnya ini menggunakan yang RPM yang ini ya Hai pilih yang ini yang debian supaya bisa langsung double klik di install nanti tampilannya kurang lebih ya seperti gambar disini sih Hai ini seperti ini Hai belum melihat nah seperti ini ini lumayan enak saya sudah menggunakan ini sebagai tools untuk remote ke Maria DB ke MySQL dan ke SQL server sudah saya coba Hai nah itu untuk software yang selanjutnya adalah Azure Data Studio nah Azure Data Studio adalah sebuah SQL client tool yang bisa digunakan sebagai pengganti sql server di sql server manajemen studio Hai Nah kalau di Windows kan ada sql server manajemen studio tuh Nah kalau teman-teman ingin di Linux ada yang seperti sql server manajemen studio teman-teman bisa menggunakan Azure Data Studio Hai Azure Data Studio nanti teman-teman bisa download download Hai download yang Hai untuk Linux nah Azure ini bisa untuk semua platform ya ada untuk Linux ada untuk Windows dan ada juga untuk Mac atau ini Mac-nya itu tipe yang silikon atau yang masih X86 ya Hai teman-teman harus login dulu Hai nanti kalau udah login bisa langsung di download dari situ dari Azure nya download menggunakan Microsoft account kalau memang belum pernah ini bikin dulu belum pernah punya account Hai nah situ ya gampanglah tinggal di download Hai Azure for my sql ternyata ada juga nih Azure database for my sql Azure database for PostgreSQL Hai ini juga bagus Hai teman-teman tinggal dan cuma Azure ini belum ada di software ini ya kalau nggak salah nih hai 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 jadi teman-teman harus download dari Microsoft nya Hai karena Azure ini itu turunan dari visual studio code Hai Nah kalau teman-teman yang sering bermain dengan Hai apa namanya dengan SQL server nah cobalah Azure ini hai 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 nah ini kalau downloadnya nih ada disini Hai ini teman-teman tinggal masuk Hai yang Linux yang debian file ini download Hai loh bisa langsung tanpa login tinggal di save aja ini filenya 109 MB Hai nanti tampilannya hampir mirip dengan visual studio code Hai Nah kalau tampilannya nanti teman-teman bisa dilihatlah terlihat ya Azure atas studio tampilannya hai 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 nah itu sudah studio pilihnya disini image Hai Hai tampilannya hampir mirip dengan visual studio code Hai nah Hai tuh teman-teman bisa lihat kayak gini Hai jadi udah keren lah kalau sudah terbiasa dengan visual studio code ini lebih enak menggunakan Azure data studio code untuk manajemen eh my SM manajemen SQL servernya Hai Oke yang selanjutnya yang saya rekomendasikan adalah Hai game GMP ini Hai sebuah software yang digunakan untuk image manipulasi jadi ini sebagai pengganti Photoshop di Windows ya kalau di Windows terus biasa menggunakan Photoshop nah karena Photoshop tidak jalan di Linux nah ini bisa menggunakan game sebagai pengganti alternatif dari Photoshop ini sudah populer saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi kemudian juga yang selanjutnya adalah inscap Hai nah inscap ini Hai sama hampir mirip dengan game cuman ini untuk faktor ya ini penggantinya koreldraw yang biasa dipakai di Windows jadi kalau yang biasa menggunakan koreldraw silahkan gunakan inscap di Linux ini cukup bagus saya sering pakai ini sebagai ya kalau kita mau bikin logo kita mau bikin flyer bisa juga sini Hai nah kemudian yang selanjutnya ada lagi pengganti Adobe Premiere Pro Hai di Windows ada namanya KDN live KDN live nah ini ini bisa pilih tab download nanti pilih yang Linux bisa pakai PPA atau yang ini kalau PPA nanti install melalui update PPA dan tinggal install aja nah caranya ini tambahin repository kemudian tinggal install aja kalau sudah ditambahkan repository ini Hai gitu Hai kalau waktu nanti saya contohkan ya Bagaimana cara nginstalnya Hai kemudian yang selanjutnya pengganti dari Microsoft Project Hai pengganti dari Microsoft Project adalah Project Libre Linux ya Hai Project Libre nah ini Project Libre ini sebagai pengganti Microsoft Project Project seorangnya Project Libre ini bisa juga di Windows ya saya juga menggunakan memakai ini untuk di Windows teman-teman tinggal langsung download aja nanti dia Akan menyesuaikan ya OS yang dipakai ketika akan teman-teman download ini Hai nanti ketika di download dia akan menyesuaikan misalkan download dari Linux dia akan ngasih yang untuk Linux Hai nah Hai saya lihat nih dot-deb kan karena dia tahu bahwa OS yang download ini Linux jadi bisa langsung di double-click ini file tidak terlalu besar hanya 17 MB Hai jadi ini bisa langsung Hai nah itu kira-kira software rekomendasi yang dapat teman-teman gunakan di Linux yang biasa digunakan di Windows Nah ketika teman-teman baru pertama kali nginstal Linux maka software-software itulah yang saya rekomendasikan untuk teman-teman install Oke selamat mencoba jika ada saran lain terkait software yang keren di Linux silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya dan juga kalau misalkan ada kata-kata dan keterangan saya yang kurang tepat silahkan koreksi juga di kolom komentar ya dan juga teman-teman kalau mau menyarankan software yang direkomendasikan juga silahkan tuliskan di kolom komentar terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati